Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gue Cacung dan ini adalah jam tangan Casio. Kotaknya masih yang warna biru, gue kalau beli jam tangan di online tuh agak selektif ya. Biasanya gue milih beli di toko yang harganya murah dan ratingnya juga bagus. Nah, kebetulan di time era ini gue dapet harga yang sangat bersaing dan ratingnya pun cukup tinggi. Kalau nanti kalian tertarik buat beli jam tangan ini, link pembeliannya bisa cek di deskripsi. Nah, di dalam sini masih ada box Mika dan ini yang bikin jam tangannya tetap safety selama pengiriman. Oke, ini dia jam tangan yang akan kita review. Casio MQ24S Jam tangan ini adalah salah satu varian baru dari Casio seri MQ24. Setelah sebelumnya juga udah ngeluarin varian yang full color, cuma yang sekarang ini agak beda. Temanya tetap full color, tapi strapnya transparan. Kayak ala-ala swatch gitu ya. Totalnya Casio ngeluarin 4 varian warna yang fresh dan terkesan feminim. Ada warna pink, ada biru muda. Ini jelas cewek banget ya. Cuma kalau yang warna grey sama silver sih masih agak netral lah. Kalau cowok mau pake juga menurut gue sih masih oke. Karena basicnya MQ24 ini kan emang jam tangan cowok. Cuma karena ukurannya kecil, jadi cocok juga dipake buat cewek. Apalagi sekarang dengan adanya varian baru ini ya, secara tidak langsung menjadikan Casio MQ24 ini sebagai jam tangan unisex. Kalau soal desain, bentuknya masih sama persis kayak seri sebelumnya. Cuma di varian baru ini, untuk markernya semua pake yang full angka. Untuk detail dan finishingnya bagus, gak ada masalah. Untuk build quality juga masih sama. Secara keseluruhan menggunakan material resin, kecuali bagian belakang yang udah pake stainless steel. Dan bagian yang paling ikonik dari varian ini udah pasti strapnya yang transparan. Casio kayaknya emang lagi gencer banget deh ngeluarin varian warna-warna feminim dengan strap transparan gini. Karena bukan di seri MQ24 ini aja, tapi di seri-seri lain juga mulai bermunculan varian kayak gini. Bagus sih, buat gue sendiri sebagai pembeli, gue merasa lebih dimanjakan dengan banyaknya pilihan. Selama gak ada penurunan untuk kualitasnya, gue sih enjoy aja. Kemudian untuk fitur dan spesifikasi juga masih sama. Di dialnya ini cuma ada timekeeping atau penunjuk waktu, tanpa ada fitur kalender sama sekali. Terus, untuk water resistnya masih yang 3 ATM. Kalau buat dipake harian sih udah aman banget ya, buat cuci tangan atau kena air hujan pun gak masalah. Asalkan jangan dibawa buat berenang. Nah, kalau untuk mesin, apakah masih pake mesin yang sama dengan sebelumnya? Jawabannya adalah masih sama. Kita bisa tau dari kode modulnya ini ya. Ini kodenya sama dengan seri sebelumnya. Jadi gak perlu gue bongkar lagi lah. Untuk ukurannya juga gak ada perubahan. Diameternya 35mm, itu udah termasuk round guard. Tebelnya cuma 8mm. Lebar lag bagian dalam 16mm. Kalau bagian luarnya 20mm. Dan untuk lag-tulagnya 38mm. Ini kalau buat cowok, cocoknya cowok yang punya pergelangan tangan kecil kayak gue ini. Yang lingkar tangannya kurang lebih 16cm lah. Kalau ukuran tangan di atas itu, menurut gue udah gak cocok. Oke, kesimpulannya secara tampilan, jam tangan ini emang fresh banget. Desainnya simple. Dialnya juga legible atau mudah buat dibaca. Cocok banget lah buat dipake sehari-hari. Apalagi jam tangan ini kan ringan, tipis, dan nyaman banget pas dipake. Cuma kalau dilihat dari warna-warnanya sih, MQ24 varian baru ini menurut gue lebih menargetkan untuk user cewek. Walaupun kalau cowok mau pake ya, bisa juga tinggal pilih warna yang lebih netral aja. Dan varian barunya ini emang cuma warnanya aja yang baru. Untuk spek, fitur, dan build quality gak ada perubahan. Jadi masih tetap recommended. Oke guys, itu tadi review dari Casio MQ24s ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka, dan dislike aja kalau gak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax